Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang mana nih? Cerita apa sih? Kalian berdua tau kan? Gue satu tahun ini udah jalan sama Jarod. Dan gue tuh baru terakhir-terakhir ini... Ngedenger... Ya... Selentingan temen lah... Selentingan sahabat gue kalo Jarod tuh ternyata... Katanya positif HIV. Dan... Gue udah satu tahun jalan sama dia. Kan gue jadi... Gue takut, gue cemas, gue was-was. Was-was kenapa emangnya? Ya gue takut kan kalo misalnya gue positif gimana coba? Kamu kan tinggal dateng aja ke layanan buat di tes HIV. Ya... Lo mah enak ngomong dateng ke layanan. Tapi kan guenya malu coba kalo harus dateng ke layanan. Aku pokoknya ga berani deh kalo ke layanan kayak gitu. Udah pake hijab kayak gini lagi. Kalo tersendiri, berani ga? Maksudnya? Iya, dia gitu. Kamu punya alat sendiri. Nanti kamu ngambil sampel sendiri. Terus kamu liat hasilnya juga bisa sendiri. Emang bisa? Duh... Beb, telat informasi banget deh. Kan tuh keren, aku sama Jacqueline itu kan Amsterdam. Ikut conference di sana. Terus ada booth gitu. Yang ngebagiin self-testing HIV. Untung dipake sendiri. Nah... Kalo misalkan kamu mau, aku sama Jacqueline tak bisa bantuin. Iya... Udah banyak kok di luar negeri yang ngelakuin itu. Gimana? Iya aman kok. Kamu mau ngelakuin sendiri atau mau ditemenin? Mendingan kayaknya gue ditemenin aja ya. Lagian kan aku juga belum tau kan cara makainya bagaimana. Boleh. Oke, boleh. Nah... Ini Beb, alat yang aku maksud itu. Ngomong. Nah... Pertama... Kita ikutin panduannya ya. Kita buka dulu nih hukusnya. Terus... Kita keluarin alat-alatnya. Nah... Kita lihat deh nih. Tekunjuk di dalamnya. Nih... Jadi kita kan dapet dua kantong. Yang satinya isi cup. Yang satinya isi alat tes. Terus ini ada tempat buat ngebedirin itunya. Untuk bedirin si cabungnya. Ya. Ya udah. Coba dibuka dulu. Coba aja dibuka. Coba ya. Jadi alatnya kayak gini nih. Ya kan. Nah... Terus kita buka pouch yang kedua nih. Yang tadi isi cabung ada cairannya. Dibuka. Dibuka. Tidak. Terus dibedirin di situ. Terus cairannya dibedirin di sini. Tuh. Nah... Nanti Mbak Ria tinggal olesin alat ini ke busi bagian atas sama busi bagian bawahnya. Hmm. Serius? Ya. Ini jangan dipegang ya atasnya ini. Hmm. Aku cobain ya. Oke. Eh. Udah 20 menit deh. Cepet sama? Coba-coba gimana? Kamu siap? Dibuka. Dibuka. Ini hasilnya. Kalo satu garis, tandanya non-reatif. Kalo dua garis merah, baru reaktif. Jadi gimana hasilnya? Ternyata... Aduh, reaktif. Jadi gue tuh udah... Udah lega banget. Selamat ya. Terima kasih. Nah, sekarang udah gak bingung lagi kan? Udah cukup lega sih. Udah aset. Kamu kan kalo berhubungan seks sama pacar kamu selalu panjang? Pake kondom kan? Pake? Terus? Apa masalahnya? Ih, suka gemes deh. Kalo selalu pake kondom kan udah terlindungi. Kenapa kebingungan kayak orang lingung gitu sih? Ya juga sih ya. Tapi kalo misalnya aku masih penasaran pengen tes lagi gitu gak sih? Bisa gak sih kira-kira? Ya bisa. Kan tinggal ke layanan kesehatan aja. Kan kita temenin ya. Lagian kalo misalkan kamu dapet hasil yang lebih pasti dan meyakinkan. Nanti kau bisa dateng ke layanan untuk dapet tes konfirmasi. Meskipun sebenernya tes dengan si Kit ini akurasinya ada 99,9%. Oh gitu. Oke deh kalo gitu. Makasih banyak ya. Nah. Bersama ya ini ya sana'! cute. bunda guysya What does perfect even mean? forms Antara I can we switch up the rules? And imagine no utopia A Channelin under so fit of let's these Terima kasih telah menonton!